Intro Kantor Sekretaria Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jumbang masih terus melayani permintaan registrasi piagam penghargaan untuk jalur prestasi pendaftaran PPDP tingkat SMPN. Sejumlah wali murid mendaftarkan piagam penghargaan prestasi untuk kelengkapan pendaftaran. Piagam penghargaan baik prestasi di bidang akademik, olahraga, kesenian hingga keagamaan akan memiliki poin dalam penentuan sekolah yang dituju. Miftakul Farika, salah satu orang tua calon peserta didik baru, berencana pindah sekolah yang dibidik pasca ada pengumuman penambahan kuota untuk jalur prestasi. Jika sebelumnya berencana mendaftar ke SMPN Mojo Warno pasca penambahan kuota ini, anaknya akan didaftarkan di SMPN Mojo Agung. Alhamdulillah sangat senang karena untuk anak-anak yang nilainya masih kurang atau gimana, karena dengan adanya prestasi bisa untuk menambah poin tersendiri, khususnya buat anak-anak yang itu tadi nilainya masih kurang. Saya masuk anak-anak yang itu gimana, mau sebelumnya seperti apa, sekarang gimana? Ya Alhamdulillah kalau di zona aman, pakai zona aman untuk ada, karena prestasi ada sekolah yang diinginkan pambahan itu saja. Sebelumnya yang diinginkan mana, kemudian berubah kemana sekarang? Yang diinginkan di SMP1 Mojo Warno, ini anak saya minta di SMP1 Mojo Agung. Dengan optimis masuk SMP1 Mojo Agung? Insya Allah. Karena bakar, karena ada... Pakai tambahan jalur prestasi ini. Budi Nugroho, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jumbang mengakui memang ada penambahan kuota untuk jalur prestasi. Jika sebelumnya jalur prestasi hanya 5 persen, sekarang ditambah menjadi 15 persen. Sedang untuk zonasi diberlakukan di 80 persen, dan sisanya 5 persen jalur perpindahan tugas. Jadi kemarin ada surat edaran dari Kementerian Pendidikan Nasional berkaitannya dengan perubahan porsi penerimaan, zonasi, dan jalur prestasi. Dan ini kita sesuaikan dengan keputusan Kepala Dinas yang kita sesuaikan sehingga porsi zonasinya itu menjadi 80 persen, porsi prestasinya menjadi 15 persen. Sedangkan untuk perpindahan tugas itu tetap 5 persen. Ya, karena zonasi ini sudah kita terapkan tahun lalu ya. Saya pikir ini akan sangat mengembirakan bagi talon peserta didik, karena sudah seorang tentu penambahan kuota itu menambah kesempatan. Dan Alhamdulillah kalau sudah pengalaman kemarin kan ini sudah bukan barang baru yang mereka alami. Tidak, ini hanya perubahan porsi saja. Paku sudah ditentukan ya. Paku sudah ditentukan itu hanya merubah porsinya. Kalau kemarin zonasi itu 90 persen, dikurangi 10 persen yang dialihkan ke jalur prestasi menjadi 15 persen. Rencananya PPDB SMPN akan dimulai Senin hingga Rabu yang dilakukan secara online. Wali murid yang sudah mendapatkan PIN tinggal melakukan registrasi ke sekolah yang diinginkan. Terima kasih telah menonton!